Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah Ibrani fasal yang kedua disitu saya mengambil judul memimpin pada keselamatan. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 2 ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dalam perenungan kitab Ibrani fasal yang kedua ini ketika kita ditanya apakah kita sudah siap untuk check out dari muka bumi ini. Maka kebanyakan menjawab belum siap. Ada juga yang berkata saya takut mati. Kematian adalah momok. Kenapa? Karena kita belum siap untuk mati. Kenapa demikian? Karena ada ketakutan ketika kita mati apakah kita masuk neraka karena dosanya banyak ataupun kita masuk di dalam kegekalan. Nah Yesus oleh kehendak Allah ia harus menderita bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan mereka. Yesus adalah yang memimpin mereka kepada keselamatan. Kata memimpin disini boleh diterjemahkan sebagai perintis atau pendiri. Nah pasal 2 ayat 10 disitu menjelaskan bahwa Allah memperlengkapi. Jika kita lihat dalam bahasa aslinya itu bukan memakai menyempurnakan. Ya tapi disitu telewui bahwa ya karena Yesus sudah sempurna sejak dahulu. Jadi Allah memperlengkapi dengan penderitaan. Jadi Yesus walaupun sudah sempurna namun untuk menyelamatkan manusia. Allah memperlengkapi dengan penderitaan di kayu salib. Nah pengalaman Yesus sebagai manusia menjadi sempurna lewat penderitaan. Dia telah merasakan kehidupan sebagai manusia dari kecil sampai mati. Karena itu ia dapat merasakan segala kebutuhan dan penderitaan kita. Karena ia telah menderita maka ia sepenuhnya memenuhi syarat untuk memimpin manusia kepada keselamatan. Nah totalitas perjuangan Yesus yang telah menderita dan memimpin kita kepada keselamatan haruslah menjadi teladan agar kita pun total untuk percaya dan melayani dia. Nah warga kerajaan artinya bahwa kita harus menjadi pengikut Kristus secara utuh dan menyeluruh nilai-nilai Kristus tercemin dalam seluruh aspek hidup kita. Sampai jumpa di seri perenungan kitab Ibradi asal yang ketiga. Tiga, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.